Selama Ramadan, produksi sampah di Tapalong per hari rata-rata mengalami peningkatan. Peningkatan sampah terjadi pada sektor industri dan perdagangan. Jika di hari biasa, TPA Maburai bisa menampung rata-rata sekitar 65 ton sampah per hari, maka selama di bulan Ramadan TPA ini menampung hingga 74 ton perharinya. Ya, jadi sebelum Ramadan itu rata-rata setiap harinya sekitar 65 ton itu dari mobil-mobil truk perusahaan ataupun dari pemerintah kurang lebih antara 35 kendaraan setiap harinya. Nah, setelah memasuki bulan Ramadan ini, ada peningkatan penambahannya antara 5 sampai 8 ton seharinya. Tren peningkatan sampah selama Ramadan juga terjadi saat lebaran. Mengantisipasi tumpukan sampah selama Ramadan dan lebaran, pelayanan pengangkutan sampah ditingkatkan. Seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Fairuzi, pengangkutan yang dulunya hanya dilakukan 2 kali dalam sehari, selama Ramadan dilakukan sampai 3 kali sehari di tempat-tempat tertentu. Selama cuti lebaran, pengangkutan dan pembersihan sampah khususnya di kota Tanjung tetap kami lakukan. Kalau selama bulan Ramadan memang ada tambahan, saya lihat tambahan kerja mereka, itu seperti di Tanjung Selatan, itu pengangkutan amrol sampahnya biasanya 2 kali 1 hari, mereka sudah 3 kali 1 hari. Mungkin karena ini sampah yang dihasilkan oleh para pedagang dan konsumsi masyarakat juga saya lihat sangat banyak. Selama lebaran pun pengangkutan sampah tetap dilakukan, tetapi dengan jam yang berbeda. Jika biasanya dilakukan antara jam 6 hingga jam 8 pagi, maka selama lebaran dilakukan saat subuh. Fai Ruzi mengimbau masyarakat agar mengumpulkan sampah dari malam hingga subuh, sehingga di hari lebaran tidak ada tumpukan sampah di sisi jalan.